Halo semuanya, halo ibu yang di Vila, sama kakak, sama Jeffrey, sama Nova, aku sama James lagi ada di Waterfall Tegunungan Village. Jadi tadi perjalanan dari Vila kita itu 1 jam 15 menit. Nah terus sekarang itu udah sampe, tadi gak sempet nge-vlog dari atas karena turunnya lumayan jauh dan selama turun ke bawah aku tuh mikir kayak ini gimana naiknya ya. Setelah dengan banyaknya tangga tapi tidak apa-apa karena worth it banget dan udah nyampe sini udaranya sejuk terus udah gitu denger gemericikan air, itu nikmat banget. How are you feeling babe? Sleepy. Sleepy. Dia tadi tidur soleh di mobil dan sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Sorry tadi gak nge-vlog dari atas jadi ini videonya bakalan agak kebalik jadi kalian akan lihat welcomingnya agak nanti ya. Tapi that's okay. Sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Abis itu ada temple juga disini dan di atas itu ada restoran dengan poolnya juga dengan kolam renang. Kolam renang konser tapi menurut aku oke banget dan masih belum terlalu ramai entah itu karena pagi atau mungkin belum terlalu banyak orang yang tahu tempat ini. Who knows? So sekarang mari lanjut. Let's go. Let's go. Sambil temennya kita jalan-jalan sambil aku mau ngingetin kalian jangan lupa untuk subscribe youtube channel aku yuk guys. Goal aku 250 ribu subscribers dan aku akan ada yang giveaway lagi ketika aku udah hit goal aku. Thank you so much for supportnya. Di vacation kali ini banyak banget yang namanya jalan basically olahraga so sangat menikmati. Aku pribadi memang suka banget sama yang namanya dengerin air gemerucuk ya guys. Kayak adem aja gitu. Dan bayangin aja kalau misalnya kayak kamu dengerin air terus sambil tidur. Di saat tidurnya lebih puas juga. Lebih pules maksudnya. Dan hal-hal yang seperti ini dan pemandangan kayak gini sekarang tuh gak aku temuin waktu aku di Kanada. Jadi ketika aku bisa dapetin itu di Indonesia aku akan nikmatin sepuasnya. Setelah udah sampai di bawah sebenernya menurut aku worth it banget ya. Terus seru aja gitu. Ada kayak jembatan kecil ini dari bambu-bambu kalian harus lewatin. Terus udah gitu juga arusnya gak begitu deras. Plus bersih dan juga ada aktivitas kayak baliswing yang kayak di video sebelumnya kalian bisa video atau foto-foto juga. Oke guys sekarang kita mau pindah ke atas. Berhubung ke atas berarti manjak lagi naik. Naik apa namanya? Tangga lagi. Oh my god. Oh my goodness. But it's okay. Let's go. How was it? Great waterfall. So magical. Iya. Oke guys gak jadi. Ternyata untuk lihat view dari atas harus ada tiket lagi. Kita gak ada. Jadi kita bakalan go to the other side instead. Oh gila aku udah kengos-kengosan dan sudah berkeringat. Oke guys. Oh no no it's video. Thank you. Appreciate it. No worries. Sekarang perjalanan yang dituju-tuju. Kembali menanjang. I'm tired. Can you get one spoon half-half? It tastes better than the cat pop. Oh my goodness. Oh my goodness. It's just killing me. Yeah but let them be. Exhausted. Yeah it's so tired. Wow you guys did it good. I'm exhausted already. Oh wow man. We're going down again? Yeah. We're going to the temple. We're back up after. I know. Good luck for us. What's that? Yeah we need we down here. Careful. We just going to help Kara back up. Oh shit. 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 Surviving. Easy. 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 A few more steps. A few more steps. Okay. A few more steps. Setelah ngos-ngosan sekarang kita ada di next stop yaitu Goa Gajah. So padahal Goa Gajah. Untuk masuknya itu kita harus pakai sarung kait Bali gitu intinya. Mau tutupin bagian bawah. So yeah. Sekarang kita go tewe. Akan olahraga sedikit tapi tidak separah yang tadi. So ini dia. How's it going babe? Great. We gotta prepare me for these. I don't have anything to say. Gak begitu rame disini. Tapi tadi pas masuk ada beberapa bus light tour bus gitu. Jadi sekarang mungkin kita bisa muter-muter sepuasnya. Dan Kak Indri sama Jeffrey sama ibu dan Nova otw ke daerah Ubud di aera kita basically untuk mati siang bareng. Jadi setelah kita kelar kita akan campurin mereka ke restoran dan restorannya di deket sini juga cuma 5 menit nyetir. So ya. selamat menikmati selamat menikmati apa? selamat menikmati tadi aku bilangnya gak akan jalan terlalu banyak sepertinya salah tempat gua gak bisa ini bener-bener besar sekali jadi naik turun juga jadi kita gak usah pikirin gimana menaiknya nanti ya tapi so far pemanangannya bagus bukan hanya tempel aja tapi juga ada sedikit bukan sedikit apa namanya ada satu area air terjun gitu yang mengelucukan air juga terus turun ke bawah sepertinya aku udah gak kuat barusan dia manggil aku pep, pep kesiti yuk terus aku nanya ada apa katanya dia tangga lagi bilang mohon maaf tapi gak suasa capek jadi aku nungguin biarin dia deh ngeliat-ngeliat aku udah seneng dengan pemandangan yang aku dapetin sekarang tuh dia menikmati itu sekarang kita nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge jalan sama aku tuh kebanyakan istirahat ya guys ngos-ngosan maklum ya aku gak gak luar raga seolah jadi begini deh ini kita lagi istirahat aja sambil nunggu ibu, kakak, dan Jeffrey karena mereka bakalan nyusul ke Ubud dan kita bakalan makan siang bareng setelah ini tempat makannya kebetulan cuma 5 menit basically super deket banget dan setelah itu kita bakalan langsung ke airport selamat menikmati back to Jakarta yay what do you mean yay i mean boo boo up to Malaysia yeah oke ya sudah di ruang tunggu sekarang pulang ke Jakarta setelah Senin ini aku lagi ngedit vlog aku dan ibu, halo gak sempet beli malah belinya di airport ini ada coklat ya bu ya ada coklat, geju, sama kacang hijau ibu suka belajar jadi udah lah karena aku juga emang gak ada tion kak itu sekarang laik sama Jeffrey lagi ganti pokoknya abis itu kita bakalan tunggu aja lagi-lagi lupa untuk bikin closing sorry ya guys anyway i will see you guys in the next video buat sekarang jangan lupa untuk like comment and subscribe bye bye